Pemirsa psikiater sekaligus pendakwah kondang Dadang Hawari meninggal dunia pada Kamis sore kemarin setelah dua pekan menjalani perawatan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Meninggalnya Dadang disebut-sebut akibat terpapar COVID-19. Kabar duka meninggalnya psikiater terkenal tersebut tersiar melalui sebuah cuitan di Twitter milik Dr. Irzan. Menurutnya Dadang Hawari sempat masuk rumah sakit dalam perawatan COVID-19. Namun melansir dari salah satu berita online meninggalnya almarhum disebabkan oleh penyakit bawaan. Dadang Hawari mengembuskan nafasnya yang terakhir pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan selama dua minggu di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Meninggal dalam usia 80 tahun, Profesor Dadang Hawari dikenal sebagai psikiater terkenal yang kerap menjadi narasumber di media masa nasional untuk kasus-kasus narkoba, HIV, dan transgender yang ditingjau dari sisi psikologi. Psikiater senior itu pun juga kerap berdakwa dan mengisi ceramah terkait masalah kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.